Sepanjang pekan kemarin, pemberitaan skandal ikan asin masih menghiasi jagad hiburan tanah air. Tema mulai melebar, kini pihak Barbie Kumala Sari dan Pablo Benua, Ray Utami, saling tuding. Barbie menuduh pasangan Pablo dan Ray bertanggung jawab sebagai pemilik channel Youtube. Sebaliknya, Pablo dan Ray menyangkakan Barbie sebagai orang yang membuat istilah ikan asin yang diucapkan oleh Galih Ginanjar. Hadislah selalu, Barbie mengunjungi Galih Ginanjar di Polda Metro Jaya. Pada kunjungan keduanya ini, istri sirih Gali ini juga menyambangi Pablo dan Ray. Terbetik kabar, adanya kesepakatan di antara mereka. Salah satu poinnya adalah melakukan perdamaian dengan virus, dan Barbie ditugaskan sebagai mediator. Lalu apakah virus akan dengan mudahnya menerima permintaan maaf dan mediasi dari orang-orang yang telah menghina dan merusak kehormatan dirinya? Perus, Perus, itu Gali mau minta maaf gimana, Perus? Oke, perlindungan dia. Hah? Perlindungan dia nggak, Pak? Perlindungan dia yang punya teman-teman. Dari pihak saya mau menunjuk mediasi, Pak. Pak, apa yang apa-apa ya? Enggak, sedikit aja. Oke. Nggak mau ya, Pak? Nggak mau mediasi, Pak. Kenapa, Perus, dia kan mau minta maaf dengan hati nih, Pak Perus. Kenapa kamu nggak dibangafin, Pak Perus? Iya, maaf ya, maaf ya. Oh iya? Kayak sedikit aja. Mari lagi ya. Sub indo by broth3rmax